guys ini masih video lanjutan dari video yang kita beli-beli ikan di pasar ikan kita akan taruh ini guys ikan puntal ke aquarium, ini kita lihat dulu kita review ya ini kita taruh ke aquarium ya, aku ngambilnya pakai serokan karena takut digigit karena aku pernah kegigit guys, ini green spot puffer fish ya, green spot puffer fish ini warnanya agak sama dengan ikan green spot, aku mau campur ya guys, saya campur dulu kita lihat oke, ikan green spot nya disini, nah ini kita taruh kesini karena warnanya sama, aku pengen lihat di aquarium guys ketika dicampur, lihat coraknya mereka benar-benar seragam guys, seperti satu grup dalam sebuah komunitas gitu guys padahal mereka ikan puntal dan ikan ini diperbeda jenis, tapi kok seragamnya sama ya guys ya, penasaran deh lihat seragamnya mirip-mirip banget, untuk ikan ini sama-sama ikan air payo, ini juga kadang air payo juga tapi kecilnya di air tawar, mereka adalah ikan yang berbeda jenis, tapi memiliki seragam yang sama guys oke, jadi video kali ini ikannya akan aku taruh disini, kolam air payo, untuk ikan puntal ini juga akan aku taruh di kolam air payo disini udah ada banyak ikan-ikan, termasuk ikan tanggur buaya dan juga jenis gobi-gobian dan juga ada ikan gebus muara disana oke, ada ikan belanak juga guys kita taruh di kolam ini, langsung aja, kepan-kepan kita hunting siput, untuk dikejadikan makan buat si puntal ini guys oke, kita lihat, puntalnya menyala warnanya guys tuh, keluar satu tuh green skate juga keluar puntal keluar udah, aku sengaja beli dua ekor supaya bisa membahas mie siput-siput ya kadang di kolam banyak siputnya guys di siput-siput lagi si ikan puntalnya lagi jalan-jalan dulu, dia mau lihat-lihat kondisi disini guys tuh, siput-siput lebih menyala warnanya kedibang ikan lain kalau aku lihat, sepertinya untuk ikan puntal ini akan betah disini dan akan cepat besar disini kayaknya guys aku nemuin siput disini banyak banget, makanya aku ambil, mau ambil ini adalah makanan favorit si, itu power fish ya, si ikan puntal ini siputnya masih kecil-kecil guys ambil pake serokan aja ya oke, kita akan taruh siputnya ke sini, ke ikan puntal guys ini siputnya ngambang guys, ikan puntalnya gak lihat nah, tadi aku juga beli ini guys, ikan tebangnya tembangkang, nih katanya sih kalau disini namanya ikan poni, tapi kalau di Kalimantan kemungkinan namanya ikan tembangkang ya kita taruh di akwarium untuk kita review lebih jelas, karena disini gak ada, aku penasaran guys nah guys, jadikannya seperti ini, mirip sama gurame ya kayak gurame gitu, campuran gurame dan ikan betok, nih lihat mulutnya, katanya dia makan daun ini dia ikan konsumsi guys, ikan konsumsi ya lihat, bentuknya emang sedikit lucu karena moncongnya ini kayak ikan cepat, tapi kayak ikan betok kayak ikan nila juga matanya gede oke, kita akan taruh sama kita campur dengan ikan oscar aja guys ya kita akan campur dengan ikan oscar dan lebih-lebih aja disini oh ya, untuk oscar yang lainnya aku taruh disini, ini lagi aku breeding ya mencoba untuk aku ternakin, siapa tau jadi oke, ikan tembangkangnya kita taruh disini nah, udah ini di Kalimantan, dijadikan ikan konsumsi, tapi disini jadi ikan hias ya guys bentuknya mirip sama ikan ini, ikan gurame tapi gak ada mininya guys, apa namanya, yang kayak gini ini sungut ya ikan tembangkang atau ikan poni ini ada sana limbatannya, keteng matin disini sama oscar itu lebih-lebihnya di bawah sana ini ada ikan lundu dan catfish ikan parrot aku lupa tadi mau belikan parrot untuk dijodohin sama dia, tapi lupa guys terus 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 terus